Menciptakan satu kepemimpinan Pejasa Roda 2 di Manukwari, Persatuan Pejasa Roda 2 Binus Manukwari sedang berupaya mendata kembali pengguna helm kuning. Ketua Ojek Bintang Nusantara Manukwari Antonius Warabai kepada Kasuari Channel mengatakan, Binus saat ini sedang melakukan pendataan jumlah Pejasa Roda 2 dalam kota Manukwari. Hal ini menurut Anton perlu dilakukan guna membentuk satu kepemimpinan Pejasa Roda 2 di Manukwari. Menurut Anton, kehadiran pengguna helm kuning di jalanan sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Di OI-OI yang kita lakukan dalam organisasi itu, untuk Bintang Nusantara saat ini kita mulai dengan pendataan pepali. Pendataan itu sangat penting, karena dalam setahunnya sekalian pendataan. Sudah tentu bahwa jumlah yang terdata itu tidak mungkin dia aktif terus, sepanjang satu tahun. Sehingga kita harus tahu, dalam pendataan ini juga, saya baru tiga hari, saya sudah lihat ada juga perubahan data. Perubahan data dalam arti bahwa ada anggota baru, terus ada anggota yang selama ini menggunakan helm kuning, tapi tidak terdata setelah lewat kejadian kemarin, dia mulai menyadari dan dia datang lapor diri dengan baik-baik. Itu yang kita harapkan ke depan. Terkait dengan pernyataan saya yang pernah saya sampaikan pada. Untuk menyatukan kembali ke pemimpinan pejasa roda 2 di Manukwari, menurut Anton akan difasilitasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Manukwari. Namun Anton mengaku, dalam penyelesaian masalah, pihaknya tidak membeda-bedakan asal usul pengguna helm kuning, meski terdapat tiga ke pemimpinan ojek di Manukwari. Sejauh ini kita masih berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan, karena Dinas Perhubungan yang dipercayakan sebagai perpenyentangan dari Bupati di pemerintahan di daerah Kabupaten Manukwari ini masih terus berupaya. Untuk pelaksanaannya saya belum pastikan, tapi semoga-moga cepat untuk ada pemilihan. Jadi kami tidak melihat dari BINU saja, tapi siapa yang datang ke kami, dia adalah anggota kami. Anton berharap pejasa roda 2 yang merasa belum terdata secara jelas, dapat segera mendatangi kantor sekretariat BINU di Jalan Yosudar Susanggeng. Hal ini dilakukan guna menata pejasa roda 2 secara jelas, agar pejasa roda 2 dapat memperoleh perlindungan secara hukum. Simon Patiran mengabarkan.